Ada juga memotong rambut yang diharamkan oleh Nabi adalah memotong dengan cara qazah Berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar Sesungguh Nabi melarang sesuatu itu cukur dengan qazah Qazah itu apa? Qazah itu terjadi perselisihan sebagai ahlu ilmu pengertian Sebagian ulama menaksirkan qazah itu adalah mencukur sebahagian, meninggalkan sebahagian Jadi dicukur habis, digundul habis, kemudian ditinggal sebahagian Sebagian mengatakan qazah itu diambil di tengahnya sampai habis, bolong misalnya Apa ya, lempak-lempak istilahnya Bahasa, ada lempak-lempak, disini dicukur, disini dicukur, disini dicukur Maka itu sebagian ulama juga mengertikan itu adalah qazah Maka pengertian qazah itu adalah menggundul sebahagian, meninggalkan sebahagian Tapi, apa hukumnya kalau ada sebagian orang tidak digundul Tapi dia tipiskan, tipis banget Contoh dia tipiskan disini, tipis tinggal satu senti Yang disininya tebal, tapi tidak dia gundul Apakah ini masuk dari qazah atau tidak Ulama bersisih dalam masalah ini Sebagian ahlul ilam tidak memasukkan ini dari makna qazah Karena ini bukan mencukur sampai habis Sebagian ahlul ilam memasukkan itu dari jenis qazah Wallahu ta'ala a'lam Dan pengertian qazah itu tidak termasuk Tetapi itu juga dilarang Kenapa dia dilarang? Karena itu tersyabuh dengan qazah Tersyabuh dengan cara cukur yang dilarang Oleh karena itu, kata para ulama Sebagian ahlul ilam mengatakan Memindikir sampai tem pendek yang sangat pendek sekali Maka itu tersyabuh dengan qazah Tersyabuh dengan cukuran yang dilarang Dan kita dilarang untuk mencurpai cukuran yang dilarang Dan juga itu tersyabuh dengan apa? Dengan orang-orang kusah Kebanyakan orang-orang Anak-anak gaul ya Di luar sana Kalau dalam bahasa Arab Gaul itu artinya hantu Maka anak-anak di luar sana Anak-anak yang keren di luar sana Dan biasanya apa? Mereka menipiskan ya Kadang ini tebal dan sangat tipis Kita dilarang menyerupai mereka Mereka ini itu kiri khas ya Kebanyakan orang identik dengan demikian Selain dia dilarang menyerupai qazah Itu menyerupai qazah Dan juga kemungkinan besar menyerupai orang-orang demi demikian Apa hukum qazah itu sendiri? Apakah dia haram? Atau dia makruh? Atau seperti apa? Qazah pendapat yang paling benar Wallahu ta'ala alam Di kalangan ahlul ilam Bahkan dinukil Kesepakatan ulang Qazah itu hukumnya makruh Tidak sampai dirajaknya ke hak Ke haram Tetapi namanya makruh Kita disuruh untuk meninggal Meninggalkannya Tidak kita melakukan Melakukannya Terima kasih Terima kasih telah menyerupai